Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang gejala GERD yang disebabkan oleh gangguan kecemasan berlebihan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah sharing di channel Youtube saya, yang mengatakan bahwa sudah konsolasi dokter, sudah check up di laboratorium, semua hasilnya normal dan sehat, tapi kenapa ya masih ada gejala GERD yang dialami? Sering kambuh setiap hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman mengalami namanya yaitu adalah gangguan kecemasan secara berlebihan atau ansieti. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, saya tidak sedang dalam kecemasan kok. Bahkan ketika saya nonton video ini pun, saya dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada kekhawatiran maupun kecemasan. Paling ketika nanti gejala GERD yang kambuh, baru di situ saya mulai cemas. Gimana mungkin saya mengalami gangguan kecemasan secara berlebihan, kalau misalnya saya baru cemas ketika mengalami GERD. Nah, teman-teman semua, mungkin ada banyak yang tidak menyadari kapan dan situasi apa pertama kali kita mengalami GERD itu. Nah, mungkin pertama kali ketika kita mengalami gejala itu, kita anggap hanya sakit lamung biasa. Tapi setelah terjadi secara berurutan maupun secara konsisten setiap hari, kita mulai di situ mengalami ada kecemasan. Yang tadi bilang ya, wah kalau mengalami GERD ini saya baru cemas. Nah, teman-teman kita harus tahu bahwa penyebab gejala GERD itu, selain dari organ tubuh yang sakit, yang sudah saya pernah bahas dalam video sebelumnya, ada penyebab lain, yaitu adalah di dalam diri kita sendiri, pemikiran kita. Ada situasi yang membuat kita sadar tidak sadar mengalami kecemasan itu. Nah, misalnya pemicunya ya, misalnya mungkin teman-teman ada dalam situasi adaptasi yang baru di dalam tempat kerja yang baru. Nah, biasanya itu ada tuh ya, rasa-rasa stres, karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pekerjaan yang baru. Atau mungkin teman-teman ada yang mengalami di dalam pekerjaannya, sedang dalam tekanan. Tekanan di sini maksudnya banyak kerjaan, banyak target yang harus dipenuhi, sehingga teman-teman itu menjadi rasanya itu padat gitu ya. Atau mungkin kita punya masalah yang cukup berat, masalah keluarga, masalah perekonomian, atau mungkin masalah lainnya, itu dapat menyebabkan kita juga mengalami kecemasan. Nah, kecemasan ini tidak serta-merta seperti orang yang cemas panik gitu enggak. Tapi, melalui persoalan yang kita alami, banyak pikiran yang kita pikirkan, bahkan mungkin adanya target-target tadi yang menjadi tekanan dalam pikiran kita, itu di alam bawah sadar kita, membuat diri kita itu menjadi stres, dan juga mengalami kecemasan. Jadi, kecemasannya itu kecemasan yang tidak kita sadari. Nah, satu prinsip otak kita, otak kita itu tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Jadi, ketika teman-teman mungkin mempunyai banyak pikiran, nah, tanpa sadar itu menjadi sebuah ancaman di dalam pikiran kita. Sehingga otak kita mengirimkan sinyal, tanda kutip, tanda bahaya, supaya organ-organ tubuh kita itu siap menghadapi ancaman tersebut. Padahal ancaman ini sebenarnya ancaman yang karena pikiran kita, misalnya kita mikirin terus, wah, gimana ini tentang ini, gimana tentang itu, yang tidak nyata gitu ya. Nah, ada satu bagian otak kita yang bernama amigdala. Amigdala inilah yang menangkap sinyal bahwa diri kita sedang dalam keadaan terancam. Nah, amigdala ini kemudian mengirimkan sinyal ke bagian hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah bagian otak yang bertugas memerintahkan kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon korsitol, adrenalin, norepineprin ke dalam darah untuk mempersiapkan tubuh kita menghadapi ancaman tersebut. Jadi, kita bisa lihat ya bagaimana skema otak kita bahwa ketika kita mempunyai banyak pikiran, tekanan yang tidak kita sadari, itu tertangkap oleh bagian amigdala yang kemudian diteruskan ke bagian hipotalamus. Mari kita lihat apa sih dampak dari hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal ini. Hormon-hormon ini membuat jantung kita memompah darah lebih kuat untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Otak-otak kita menjadi tegang, nafas kita menjadi lebih cepat, pikiran kita menjadi fokus hanya untuk mencari bagaimana segera keluar dari ancaman tersebut. Nah, ada satu hal ini yang paling harus diperhatikan, saluran pencernaan kita disadon sementara atau tidak bekerja secara sementara. Nah, makanya kita lihat ya ketika kita mengalami kecemasan itu membuat kita itu mengalami gangguan kinerja pencernaan kita. Lalu apalagi, tubuh kita berhenti memproduksi sistem imunitas tubuh. Bahkan saluran reproduksi juga disadon sementara. Makanya jangan heran, biasanya kalau kita mengalami cemas atau misalnya kita gernyak kambu, biasanya kita itu rasa kayak sembelit atau kita itu sulit untuk buang air kecil, buang air besar. Jadi, kalau mau disederhanakan, ketika kita mengalami gangguan kecemasan berlebihan, akan mempengaruhi sistem pencernaan kita. Maka muncullah asal lambung yang naik, lalu kinerja lambung berhenti, lalu tukang lambung itu tegang, ya itulah seperti gejala GERD ya. Itu karena apa? Karena kita mengalami kecemasan tersebut. Nah, ketika kita mengalami asal lambung meningkat, ya lambungnya nggak enak, itu juga mempengaruhi semakin memperparah gangguan kecemasan kita. Jadi, itu akan terus berputar ya. Dan ini akan membentuk pola lingkaran setan. Nah, gimana? Supaya memutuskan rantai lingkaran setan ini, caranya adalah dengan cara kita menguasai diri kita supaya kita nggak cemas. Nah, mungkin teman-teman ada yang berkata, sulit banget ketika gerkambu, kecemasan itu muncul, nggak bisa menenangkan diri. Ya, itu juga pernah saya alami ya. Dimana kita itu pikirannya jadi buntu, biasanya kita itu jadi ada muncul rasa takut mati. Karena apa? Di jantung sakit, di punggung kaku, ya semuanya nggak enak. Lalu, kita itu pikirannya apa? Kalau bisa mau telpon dokter, mau langsung ke IGD, tapi kita harus bisa melawan kecemasan itu. Nah, cara yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, kita harus kuasai pikiran kita. Misalnya nih, kita ketika mengalami situasi demikian, kita itu harus berusaha untuk tenang. Ingat ya, ketika kita tidak tenang, itu akan semakin memperparah keadaan kita. Bayangin kalau kita makin panik, itu kan membuat kita jadi makin berdebar-debar kan jantungnya. Nah, intinya begitu. Jadi, kita jangan rasa takut, sehingga ketakutan itu akan semakin memperparah diri kita. Jadi, kita harus yang pertama, kita menenangkan diri, minum air hangat, lalu alihkan pikiran kita. setelah kita bisa mengalihkan pikiran kita dari rasa panik itu, kita identifikasi apa yang membuat kita itu menjadi panik, stres, cemas. Misalnya, gara-gara, oh ya, karena-karena lambungnya nggak enak. Nah, kita coba ingat, kapan yang pertama kali saya mengalami sakit demikian? Oh, misalnya karena saya dapat kerjaan yang baru. Oh, karena saya punya masalah ini. Nah, itu beresin ya. Lalu, setelah itu semua, kita pasrah. Yang penting kita sudah melakukan apa yang kita bisa. Obat-obatan, ubah gaya hidup ya. Tapi, kalau memang Tuhan mau cabut nyawa kita, ya kita pasrah. Karena itu di luar kemampuan kita. Nah, ketika teman-teman bisa menguasai rasa kecemasan ini, bahkan bisa menguasai pikiran kita, jadi nggak stres ya, teman-teman akan perlahanan akan sembuh. Itu pun yang saya alami ya. Jadi, penyembuhannya itu yang agak lama di dalam gangguan kecemasan ini. Karena orang yang mengalami gejala GERD, itu biasanya rentan mengalami gangguan kecemasan. Semoga teman-teman bisa mengalahkan kecemasan yang teman-teman alami dan juga teman-teman mengalami kesembuhan seperti yang saya alami. Nah, semoga cepat sembuh. Salam sehat!